selamat menikmati buahnya sudah tua sudah cukup untuk dipanen ya seperti ini dia teman-teman ya nah ini dia adalah tanaman ataupun buah rimbang ini ya yang sudah tua seperti ini dia nah seperti ini dia teman-teman ya ini tadi sudah saya panen satu pohon dapat segini setengah sangku ini ya dan ini masih ada satu pohon lagi yang akan kita panen ya oke buat teman-teman ayo kita lihat pohonnya yang akan kita panen ya tanaman pohon rimbang kita dan buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk komen like dan subscribe nya oke langsung aja ya teman-teman kita menuju ke pohon rimbang kita yang akan kita panen ya nah ini dia teman-teman ya ini adalah tanaman pohon rimbang dan ini seperti ini dia buahnya kalau sudah tua ya nah seperti ini dia nah ini dia dan bunganya itu seperti ini dia teman-teman nah ini bunganya nah dan ini masih sangat muda ya ini kalau ini masih muda dan masih ada pun bunganya nah kalau yang bisa kita panen itu adalah seperti ini nah seperti ini dia teman-teman ya ini sudah bisa kita panen dan ini nah ini juga ya oke dan ini tanaman ini berada tepatnya di samping rumah ya dan ini sudah lama juga pohon ini ada tumbuh disini ya ini tidak kita tanam ini tumbuh sendiri dan bisa berbuah seperti ini ya lumayan bisa untuk kita campuran sayur untuk masak sendiri oke oke ini akan kita panen ya teman-teman ya langsung aja untuk kita lakukan pemanenannya dengan cara menggunting ya ini akan kita gunting agar tidak rusak pohonnya ya nah seperti ini dia teman-teman ya cara memanennya kita gunting seperti ini agar pohonnya tidak rusak ya nah kita potong pakai gunting nah kita potong pakai gunting oke seperti ini nah ini dia teman-teman nah ini seperti inilah cara untuk memanen yaitu tanaman pohon rimbang dengan menggunakan gunting agar pohonnya tidak rusak dan kita pun mudah ya untuk memetiknya oke nah ini masih banyak ini teman-teman ya yang mau kita ambil ini lagi nah ini dia teman-teman ya ini oke teman-teman ya kita sudah selesai untuk memanen tanaman pohon rimbang ataupun cepoka ini ya ini kita sisakan yang ini tua seperti ini ya tidak kita ambil ya kita biarin aja ini nanti ini akan kita buat untuk bibit lagi ya jadi kita biarin tua seperti ini dia ini sengaja tidak kita ambil ya dan ini bunganya masih ada yang akan calon jadi buah ya seperti ini dan ini tadi teman-teman ya hasil yang sudah kita panen oke seperti ini dia teman-teman ya ini tadi hasil yang sudah kita panen ya tanaman rimbang ataupun cepoka ya seperti ini dia ya lumayan bisa untuk campuran masak ya di rumah ya ini kalau di tempat saya ini teman-teman ya ini per kilonya tanaman cepoka ini atau rimbang ini mencapai 25 ribu per kilonya ini ya lumayan mahal ya 25 ribu per kilonya nah seperti ini ini tanpa kita tanam tumbuh sendiri dan kita bisa untuk memanennya ya lumayan ya oke seperti ini lah dia teman-teman ya tanaman rimbang ataupun cepoka ya dan ini akan kita buat campuran untuk sayur ya oke buat teman-teman terima kasih ya telah menyimak videonya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh